Kak, boleh disini tekan uang? Kak, apaan sih mbak? Gimana? Mau gini? Bukan, bukan itu. Kak, boleh disini tekan uang, Kak? Bukan, simpah. Eh, sebenarnya agamanya apa ya? Nah, Islam. Nah, kebetulan kakaknya Islam, gitu. Saya mau nawarin kakaknya buat pakai hijab, tutup aura dari ujung rambut sampai ujung kaki, mau nggak? Mbaknya siapa ya? Bukan siapa-siapa sih, Kak. Cuma, saya kan muslim, gitu kan. Saya cuma nawarin aja, gitu. Coba aja sih sebentar, Kak. Mungkin 5 menit aja saya nggak suruh kakaknya coba sampai 5 atau 24 jam, nggak. Tapi sebentar aja, gitu kan. Eh, coba aja dulu. Ya, kakak. Kan temannya support? Kan sih tiba-tiba kayak gini, enggak banget. Tahu nggak sih? Kan temannya support, Kak. Kesalahannya dicoba, gitu. Karena apalagi kan kakaknya Islam. Kan berarti punya kewajiban, gitu, buat tutup aura gitu ya. Tapi saya juga punya hak. Ya, saya tahu. Kakak punya hak untuk berpakaian bebas. Itu hak kakak. Cuma di sini saya cuma mengingatkan sebagai rendungan aja, gitu. Nggak maksa banget, enggak. Cuma kan ini kan saya udah nyampe sini, gitu kan. Nanti kalau saya tinggalin kakaknya gitu aja tanpa melaksanakan kayak saya sebagai... Nggak, apaksa 24 jam, enggak. Sebagai rendungan aja ini kewajiban kakak, gitu. Harus kakak pakai, gitu. Nanti mau dilepas lagi, nggak apa-apa, gitu. Jadi, yaudahlah, bukan itu. Gak apa-apa, cek aja ke lu. Gimana? Mau nggak, Kak? Kamu aja, dek. Ya, jangan akulah. Kamu kan ditawarin ke kakaknya. Kakaknya liatnya balik dulu. Iya, tapi kan aku lebih nyaman pakaian kayak gini. Dari kode... Kan cuma nyoba. Enggak, kan? Enggak sampai rumah. Iya, kan cuma nyoba aja, Kak. Cuma di sini, kan ya, Kak. Eh, cemas di sini aja. Nanti dilepas lagi, gitu kan. Sebagai rendungan aja, gitu kan. Pakanya cantik. Buat seperti ini cantik, ya, Kak, ya. Cantik, ya. Apalagi kan dia berhijab, kan. Pasti kakak juga tahu kan kewajiban seorang Islam kan pakai hijab, gitu kan. Ini kan sebagai rendungan aja buat kakaknya yang gimana, gitu. Oh, yaudah, nggak apa-apa. Tapi sebentar aja, ya. Iya. Saya izin duduk di sini, boleh nggak, Kak? Di sini, ya. Di tengah aja, ya. Oh, oke. Di sini aja, di pinggir aja, Kak. Oke. Terima kasih, ya. Kakaknya ini berdua asli mana? Asli Jogja. Asli Jogja, asli di sini, berarti, ya. Iya. Saya kira orang luar, gitu, Pak. Emang makanya asli. Di mana? Di mana? Kalau saya aslinya Jawa Timur, sih, Kak. Surabaya. Cuma kan nikah sama orang Lombok, jadi kelombok, gitu. Ini jadi tunden ke sini, gitu. Oh, liburan. Kerja aja sih. Ada kerjaan aja ke sini, gitu kan. Kalau Kakak Bukul, ini kan asli Jogja, gitu. Saya kira kan orang luar, gitu. Nah, kebetulan saya kira temannya tadi kan Islam juga. Berarti udah lama temenan sama beda agama. Iya, saudara. Sudara, gimana ceritanya? Ya, ini anaknya tanteku. Tapi ini kok bisa Kakaknya Islam, dia? Soalnya ibu. Ibu aku dulu non, tapi ikut. Ah, iya. Ah, jadinya Islam. Oh, kayak gitu. Berarti kayak ibunya malah, ya? Iya. Ibunya malah, berarti. Berarti kakak ikut ibu, ya? Berarti dari lahir, Islam? Iya, dari lahir. Oh, kayak gitu. Berarti emang udah keluarganya sering toleransi, ya? Iya, iya. Kayak gitu. Saya kira temenan tadinya. Berarti saudara, ya? Iya. Nah, Kakak pribadina kan bisa dibilang dari keluarga berlatan belakang non-muslim, ya? Iya. Iya. Dari kakak pribadi ini kan pasti tau lah, di dalam Islam kan punya kewajiban-kewajiban tersendiri, gitu kan? Kayak menutup auran atau pakai hijab. Pasti kan kakak ini sendiri kan punya alasan, gitu ya? Alasan kenapa sampai sekarang belum pakai hijab atau belum siap menutup auran. Sedangkan di dalam Islam dianjurkan untuk menutup auran, gitu kan? Alasan pribadi kakak aku, gitu. Sebenarnya bukan belum siap. Jadi dulu, emang, apa ya, dari kecil sampai SMP, itu aku berhijab terus. Apa? Berhijab? Berhijab, apa, tanpa apa, apa ya, intinya tanpa buka, apa? Apa? Gue pasang. Terus, cadar, eh, cadaran. Apa itu namanya? Cip-ciput. Pakai cip-ciput tuh dua, jadi yang kayak gitu loh, kayak gini sama yang lancip itu, bagian rudung. Nah, tapi setelah masuk sekolah menengah, tuh, SMA, kan pergaulannya tahu kan bagaimana. Yang kita tahu, tahu pakai SMA. Terus, yaudah jadi, ikut sama mereka. Ikut sama mereka, gitu. Tapi dari keluarga atau ibu itu pernah nyuruh nggak sih buat pakai hijab? Nah, iya. Akhir-akhir ini nyuruh sih sebenarnya. Tapi akunya yang baru. Tapi kakak pribadi, ada nggak sih keinginan buat menutup aurat atau nggak ada sama sekali? Ada sih sebenarnya. Iya, ada. Cuma kalau sama belum siap. Tapi suatus-satus. Kebanyakan sih yang saya tanyain itu, kak, kapan siapnya menutup aurat? Nanti deh kak, kalau tingkah laku saya udah baik, kebanyakan kalau ahlak saya udah baik, atau nanti udah selanikah, kebanyakan kayak gitu. Tapi pertanyaan khususnya nih, buat yang muslim yakin nggak nanti satu jam lagi kita masih nafas. Kan nggak tahu? Yakin nggak? Besok kita masih hidup, nggak ada yang tahu kan? Kebanyakan orang sekarang yang merasa kita akan hidup seribu tahun lagi, satu tahun lagi. Padahal kan umur nggak pandang tua, tahun muda, sehat, sakit, kita bisa yang kapan saja. Saran saya sih jangan kenan undan-undan, apalagi kan hal kebaikan, apalagi kewajiban. Sama kan di dalam, apalagi kakaknya nonis. Beliau nonis kan pasti ada juga aturan-aturan tertentu dalam agamanya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu kan pasti harus ini, harus itu kan dalam agama itu, agama apapun kan pasti ada aturan-aturan tertentu. Sama kayak Islam kan diwajibkan buat menuntut aurat. Tapi di sini emang kembali ke setiap orang, kan punya proses masing-masing, mungkin kakaknya juga melewati proses itu. Apalagi di latar belakangnya keluarga yang nonis, kan nggak semudah itu. Tapi dari keluarga-keluarga, ada nggak sih omongan-omongan yang nggak usah dia pakai hijab atau apa gitu? Ada ya? Ada. Oke, gitu. Tapi gimana? Itu dari keluarga nonis. Nonis, ya. Terus tanggapan kakaknya gimana? Ya, apa ya, nggak ada anggapin sih, cuma apa kayak, oh yaudah. Kayak gitu. Berarti pakaian kayak gini udah lama atau memang masih baru-baru ya, terbuka-terbuka gini? Dari kelas SMA, kan? Iya nggak? Dari kelas 12. Kelas 12, kayak gini. Kan awalnya berhijab nih ya, teman-temannya pasti kebanyakan taunya kakaknya berhijab. Terus tiba-tiba kayak gini tuh, ada nggak sih? Ada yang kaget. Kalau kaget, apa sih ngomongan mereka pasti? Apa ya? Kamu nggak jadi gini sih, Ditarun. Sekarang berubah. Ya gitu, pasti dikira, apa ya, kebanyakan kalau cewek berubah dikiranya banyak pikiran, lagi stress, kamu ada masalah apa? Biasanya kan kayak gitu. Biasanya kan kalau cewek-cewek, kalau banyak masalah pasti kayak dia ngelampiasin ke dirinya. Pasti kan dikiranya kayak gitu, dikira ada masalah kayak gitu. Atau kakaknya tersendiri dulu pernah ditanya, ada masalah apa sih kalau sampai kayak gini atau apa? Apa? Engga, sebenarnya bukan masalah sih kak. Cuma masalah pergaulan doang. Pergaulan doang. Jadi dulu emang semua temanku tuh berhijab. Nah itu ada yang kayak ngajak main, nah mainnya tuh di tongkrongan gitu kan, tongkrongannya tuh ya kayak tongkrongan anak tubuh tuh banyak kan kayak ngotot-tongkrongan-ngotot gitu. Ya rata-rata ceweknya tau kan gimana. Ya rata-rata gitu, jadi kayak temennya gitu yaudah. Setelah semua ngikut-ngikut ya. Tapi pernah nggak sih kakak pakaian yang, kan di dalam Islam kan diharuskan pakai pakaian yang tertutup banget kayak gamis yang lebar, hijab yang lebar gitu. Pernah nggak sih? Karena waktu lebaran. Waktu lebaran, setahun sekali. Oke, nggak apa-apa, wajar. Karena kebanyakan hal umum itu kayaknya, kebanyakan cewek-cewek yang kayak gitu juga setahun sekali. Tapi berarti kalau untuk yang pakai-pakai cadar itu pernah juga? Cadar, cadar, cadar. Dulu pernah sih cuma, tapi jilbab biasa kan. Terus kayak nyobain di gini. Cobain di gitu aja. Udah terus dilepas. Oke, oke. Berarti di lingkungan kakak tinggal di Jogja nih ya? Iya. Banyak nggak sih yang bercadar atau? Enggak, kak. Enggak ada, maaf. Enggak ada. Caranya apa lepas? Kebanyakan yang terbuka ya kayak gitu sih. Caranya kota, kakak. Oke, oke. Nerti sih. Memang di zaman sekarang itu kan turang banget agamanya gitu kan. Padahal itu kan kewajiban gitu kan. Biasanya kan kalau jala-jala yang berhijab itu udah pasti tahu agamanya Islam. Tapi kadang kalau kita ngelihat yang mohon maaf yang terbuka gitu, kadang kita agamanya apa ya, kak masih nanya gitu. Takut dia takut salah gitu kan. Soalnya kan hijab itu adalah sebagai bentuk, oh dia Islam gitu kan. Jadi dia udah makota dia itu se-Islam itu kayak gitu. Ini kan udah lama banget ya udah gak pakai hijab atau tertutup ya udah lama banget ya. Kalau sekarang saya ajakin kakaknya tertutup dari atas sampai bawah mau gak? Boleh. Sekaligus pakai cadar nih. Boleh. Biar berubah total gitu transformasinya. Boleh nih ya? Oke. Ini kelas nih kan ya. Kelas. Assalamualaikum. cantik ya cantik gak? gak ada kacang gak ada kacang, punya kacang malu banget cantik cantik kenapa harus malu? pake idu, pake idu, gapapa malu dia malunya kenapa? malunya kenapa? gak apa-apa ini kan menjalankan kewajiban kan berbuat baik, itu aja yang mencuri berlaku jahat aja gak malu kenapa kita harus malu berbuat baik apalagi kan kewajiban kita, kayak cantik kayak gini cantik banget gitu ini kan pake shader, barefull Bismillahirrahmanirrahim masya Allah gak boleh tau harus nanda karena ini memang kota yang harus kita pake oke masya Allah putih cantik banget pulang gini aja hahaha tapi cantik banget lah cantik cantik masya Allah udah keberasa aja di orang Arab gak ya kak, itu udah jauh sama orang Arab gak cantik cantik banget, karena kalau orang atau di dalam Islam itu kalau wanita menutup aura itu kecantikannya naik lagi 100% karena apa? dia menjalankan kewajibannya gitu karena justru kalau wanita yang paham agama itu dia lebih takut kecantikannya diumbar jadi dia lebih memilih tertutup kenapa? itu kan wanita itu kan fitnah terbesar dalam Islam fitnah terbesar apalagi wajah gitu kan karena cantiknya seorang wanita hanya untuk suami sahnya suami halalnya aja karena kalau mohon maaf nih kalau di dalam Islam kalau wanita udah jadi tontonan orang yang bukan mahrumnya itu kan mohon maaf harga dirinya udah gak ada gitu kan apalagi disentuh-sentuh gitu jangan sampai jadi wanita yang kayak kerikil diinjak-injak udah gak ada harga dirinya tapi jadi emas emas yang disimpan dan hanya orang teman tuh yang bisa megang hanya orang teman tuh yang bisa dan orang yang mampu yang bisa membelinya gitu jangan kalau kerikil lah udah gak ada harga dirinya udah jadi tontonan udah diinjek-injek lagi jangan sampai karena kebanyakan cewek-cewek sekarang rasa malunya udah hilang gitu kak ya karena mungkin di dalam agama lain mungkin juga diajarkan untuk menjaga diri gitu kan menjaga kehormatan apalagi wanita gitu kan wanita itu kan kebanyakan sama laki-laki sekarang dipandang remeh gitu kan udah lah ya kebanyakan tragedi-tragedi kan wanita dibunuh sama pacarnya terus di macem-macem lah segala macemnya dirusak lah kehormatannya karena kita juga gak bisa nyalahin laki-laki sepenuhnya kita perlu interveksi diri kita yang mancing mereka buat kayak gitu buat kita contohnya kita membuka pakaian apa maksudnya kayak kita pamer auranya gitu kan pamer tumbuh kita karena kalau kita ngeliat cewek-cewek yang gak pake hijau udah banyak banget udah biasa tapi kalau kita ngeliat orang-orang yang tertutup dengan kehormatannya kan jarang banget mungkin meskipun ada yang gangguin mungkin dengan sopan Assalamualaikum Muhti Assalamualaikum Kak beda kalau cewek-cewek yang terbuka kadang dikejar-kejar sampai bolehkah pinta nomornya orang mana gini-gini pasti udah ngalamin ya kayak gitu jadi kita sebagai wanita itu juga harus punya rasa yang tegas sebagai wanita menjaga kehormatan kita kita juga meskipun maaf kita yang tertutup belum tentu kita lebih baik dari yang terbuka jadi disini sama-sama intropeksi diri aja gitu tapi kakak jangan pernah insetur dengan menutup aurat kewajiban kakak aja kayak gitu pasti kalau kayak gini ibunya bangga apalagi ayahnya bangga gini kan jadi ini mahkota yang harus kakak pake intinya gitu jangan ditunda-tunda gitu kan karena temen yang baik atau saudara yang baik akan support kakaknya ke hal yang baik gitu kan bukan eh kamu cantikan gak pake hijab gak usah pake hijab ya masih banyak kayak gitu kamu gak usah pake hijab cantikan gak pake hijab gak usah lah kayak gitu gak cocok gitu kan itu bukan temen namanya kalau temen itu mau ngajak ke yang kebenar gitu kan kalau udah ngajak ke yang salah itu bukan temen namanya itu udah mohon maaf udah maluk halus kayaknya udah maluk halus benar karena kalau temen gak mungkin kayak gitu terus kalau temen yang baik itu membimbing gitu kan eh bukan hanya ada di saat apa ya butuh doang tapi ada pas kita susah seneng support kita ke hal baik misalnya kebanyakan temen sekarang datang pas butuhnya doang ada duitnya gak? minjem nih kalau ada habis itu hilang kebanyakan temen-temen kayak gitu jadi kita sebagai wanita juga harus bener-bener bisa memposisikan diri menempatkan diri itu aja sih dosen saya buat kakaknya intinya makasih udah kasih saya kesempatan duduk di sini maaf udah buat kakaknya risih tadi gak bermaksud aku juga minta maaf ya kalau tadi sifat aku gak apa-apa karena takut lah kenapa-napa ada apa soalnya kebanyakan juga mohon maaf sekarang kebanyakan wanita bercadar itu diindetikan dengan kata teroris karena ulah oknum-aknum yang tidak bertanggung jawabinya kayak gitu jadi kita yang gak tau apa-apa itu jadi kena batunya tapi di sini saya berniat baik untuk ngajak saudari saya ke jalan yang benar itu aja tapi ini gak langsung dipaksakan sekarang berubahnya gak kak tapi semoga renungan aja di dalam hati dan pikiran kakak selalu mendoakan yang terbaik kakaknya yang bahagia aja gitu kan intinya bisa mengarahkan kehidupnya yang lebih baik aja karena kalau kita kenapa sih kita gak sebahagia orang lain gitu kenapa sih nanti pas sedihnya aja ngaduh sama Tuhan pas senangnya lupa deh pas asik sama temen-temennya lupa sama Tuhan nanti pas sedih pas nangis kenapa hidup saya kayak gini kenapa sih gak bisa kayak gini gitu kan kita yang lupa pas senang kita jauh dari Tuhan pas tadi baru dekat sama Tuhan kita yang harus malu sebenernya kayak gitu aja sekali lagi makasih waktunya buat kakak berdua kakak yang menonis juga welcome banget Masya Allah gitu dukung saudarinya meskipun beda agama tentu aja sayang apa tuh kan ya Terima kasih.